PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Khususnya pada Triulan 2 2021, perekonomian Jawa Barat tumbuh 6,13% year on year, dan selama satu tahun berjalan, perekonomian Jawa Barat tumbuh 2,54%. Hal tersebut diungkapkan Ketua BUMN Center Unpad Yudi Aziz dalam forum infrastruktur yang digelar secara virtual Sabtu lalu, 14 Agustus 2021. Beberapa hari yang lalu kita sama-sama menyaksikan dan mendengar dari Badan Pusat Statistik yang menyampaikan tentang pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang menunjukkan perkembangan yang positif. Di tengah tekanan pandemi yang belum reda, khususnya pada Triulan 2 2021, perekonomian Jawa Barat kita tumbuh 6,13% year on year, sementara selama tahun berjalan perekonomian Jawa Barat tumbuh 2,54%. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Herawanto, mengatakan, pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6% hingga tahun 2022. Namun untuk mengejar pencapaian tersebut, infrastruktur Indonesia harus digenjot lagi. Ekonomi Jawa Barat berada pada urutan ketiga terbesar di Indonesia. Infrastruktur Jawa Barat pun menjadi kunci agar bisa mendorong ekonomi nasional. Alokasi pembangunan infrastruktur hingga 417 triliun rupiah diharapkan bisa terdistribusi ke Jawa Barat agar memberi PDRB sampai 0,45% ditambah multiplayer efek lainnya. Kendati begitu, pembangunan infrastruktur yang merata diperlukan antara utara dan selatan Jawa Barat. Dirinya pun merekomendasikan beberapa hal penting diantaranya untuk sistem pembiayaan perlu didorong kreatif financing dengan skema memanfaatkan bank lokal dan asing. Kita mengangkat isu perlunya keseimbangan itu dalam arti bukan porsinya sama, tapi secara proporsional, pengembangan infrastruktur baik di bagian utara maupun bagian selatan. Ini menjadi penting sekali. Kita lihat catatan kami bahwa untuk utara ini sudah ada regulasi-regulasi yang tertata, tetapi untuk yang selatan ini yang harus kita percepat, karena ini baru rancangan peraturan Presiden. Berdasarkan paparan dari berbagai narasumber, Ketua BUMN Center Unpad Yudi Aziz pun menyatakan, kriteria prioritas pembangunan infrastruktur Jawa Barat saat ini adalah membangun konektivitas infrastruktur yang berbasis digital teknologi, diantaranya melalui kreatif financing dan interkonektivitas hub, serta digitalisasi logistik antara Jawa Barat Utara dan Selatan.